Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menilai dukungan Amerika Serikat yang mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah sebuah batu loncatan. Ia yakin langkah Amerika memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem akan segera diikuti negara-negara lainnya. Sementara di Gaza, protes keras warga pendukung Palestina terhadap pemerintah Amerika kian gencar digelar. Masa yang marah membakar segala atribut yang berkaitan dengan Trump. Sebelumnya masa di Kota Ramalah tepi barat terlibat ricu dengan pasukan Israel. Pengujuk kerasa melepah dibatuh ke arah pasukan Zionis yang dibalas dengan gas air mata. Rencana Amerika menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dinilai memperuncing konflik antara Palestina dan Israel. Padahal PBB tengah mengajak negara-negara lain untuk mendukung rekonsiliasi antara Palestina dan Israel. Kamis dini hari atau Rabu petang waktu Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dukungan untuk Israel. Seram juga akan memindahkan kedutaan besar Amerika di Tel Aviv ke Yerusalem. Tindakan Amerika ini akan memperkeruh suasana di Timur Tengah. Selain di Gaza dan tepi barat, aksi protes menolak sikap Amerika berlangsung di banyak negara, antara lain Turki dan Jordania. Sementara di Amsterdam, Belanda, seorang pria yang marah akan sikap Amerika merusak sebuah tokoh milik warga Yahudi. Pria ini langsung diringkos polisi yang berada di sekitar lokasi.